Kita lanjutkan kembali pemirsa, Wali Kota Semarang Hendra Prihadi mengimbau agar perayaan Imlek yang jatuh pada Jumat 12 Februari tidak diisi dengan perayaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Imbauan dari Wali Kota Semarang merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 saat perayaan. Perayaan Imlek 2.572 yang jatuh pada 12 Februari mendatang harus dirayakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Wali Kota Semarang Hendra Prihadi Rabu 3 Februari meminta kepada seluruh pengurus klienteng di Kota Semarang untuk menyiapkan skenario peribadahan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya menerapkan pembatasan jumlah pengunjung. Selain itu, Wali Kota juga menyarankan agar perayaan Imlek di masa pandemi ini diisi dengan kegiatan ibadah inti tanpa harus ada perayaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa seperti pertunjukan barong sai dan wayang potehi. Apakah boleh beribadah? Ya, kalau beribadah pasti boleh. Cuman, sekali lagi harus dengan pembatasan-pembatasan. Kalau bisa di rumah itu lebih baik. Kalau harus ke kleteteng, ya monggo, tapi tolong harus ada pembatasan-pembatasan. Kalau perayaan Pak Endi, ya kalau bisa enggak usah. Kalau yang rame-rame itu dikurangi. Jadi teman kita sudah ngurangi semua. Sudah tidak ada kegiatan pengumpulan masa, sudah tidak ada. Pemimpulan masa, sudah tidak ada. Pengurus paling tidak penipangan orang saja. Kita sudah ikuti peraturan pemerintah, tidak pembatasan kerumunan juga. Wali kota Semarang menambahkan pihaknya juga melarang adanya Pasar Semawis, yakni sebuah gelaran pasar malam yang dilaksanakan seminggu menjelang perayaan Imlek. Kemba imagine. Eset. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.